28 ekor burung jalak Bali hasil budidaya di Jawa Tengah ini diserahkan langsung ke Balai Taman Nasional Bali Barat, Bali oleh para peternak. Pencerahan disaksikan langsung oleh Direktur Kaneka Ragaman Hayati, Dirjen Komet LHK, Indra Eksploitasia. Puluhan ekor jalak Bali yang diserahkan merupakan 10% dari total hasil peternak jalak Bali resmi se-Jawa Tengah. Rata-rata burung yang dikirim ke tanah aslinya ini berumur matang antara 2 sampai 3 bulan. Komitmen kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya kami dari Direkturat Konservasi Kaneka Ragaman Hayati, komitmennya itu adalah menjamin kelestarian populasi satwa di habitat alamnya dalam hal ini curik Bali. Dan kemudian menjamin adanya kenaikan populasi di habitat alamnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa satwa liar ataupun curik Bali ini bisa lesari di habitat alam. Burung enamik khas Bali ini telah lama dikomersialkan lewat ternak di kawasan Jawa Tengah. Warna dan sifatnya yang unik membuat harga sepasang buruk jala berwarna putih ini bisa mencapai belasan juta rupiah. Sikap proaktif Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam memantau populasi burung yang dilindungi ini membuat peternak tak enggan mengurus izin pembudidayaannya. Dulu memang dari awal tahun 90 itu dari Kalten terkenal penangkalan jala suren. Kita belajar dari basic penangkalan jala suren, belajar untuk mengembangkan jala bali itu lebih mudah karena basicnya hampir sama. Lewat tangkap lepas liaran, kini jumlah jalak bali di alam mulai meningkat sekitar 141 ekor burung. Jumlah ini masih lebih baik daripada tahun 2012. Yang tercatat hanya puluhan ekor saja. Banyaknya penangkapan liar masih menjadi momok bagi satwa animik khas Bali ini. Saat ini populasi jalak bali bahkan lebih banyak hidup di penangkaran dibandingkan yang ada di alam liar. Kisah Panggara melaporkan untuk NET.